Ketabal informasi pertama, Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan kabut asap yang melanda balik papan pada selasa pagi merupakan kabut kiriman dari kawasan penajam pasir utara maupun pasir yang terdapat titik hotspot cukup banyak. Sementara pihak BPD melakukan antisipasi dengan menyiapkan 3.000 lembar masker jika asap kian mengkhawatirkan. Kabut asap yang terlihat di kota Balikpapan pada selasa pagi kiriman dari daerah Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Tercatat, Kabupaten Pasir memiliki 49 titik panas atau hotspot dan Penajam Pasir Utara memiliki 5 titik panas. Akibat kabut asap kiriman ini jarak pandang di bawah rata-rata atau sekitar 3,5 km. Balikpapan hingga saat ini belum memiliki titik panas yang berpotensi mengakibatkan kebakaran lahan yang luas. Namun BMKG mengingatkan masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan di tengah terik panas matahari. Baik, untuk cuaca pagi ini tadi terlihat sekitar jam 8-8.30 di sekitar badara secara khusus ataupun di wilayah Balikpapan. Ada terlihat visibilitas yang di bawah rata-rata. Tadi terlihat data visibilitas di bandara 19-8 tercatat 3.500 meter. Dan di kondisi keadaan cuacanya itu FU ataupun kabut. Setelah kami telusuri ada tercium bau-bau asap dan terlihat di data BMKG atau di data titik hotspot. Bagi ini terlihat di sekitar Balikpapan ataupun di arah Selatan Utara Balikpapan secara umum di wilayah Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara ada titik hotspot. Untuk Kabupaten Pasir tercatat ada 49 titik hotspot. Kemudian di Kabupaten Penajam Pasir Utara ada 5 titik hotspot. Sementara BPBD Balikpapan menyiapkan sedikitnya 3.000 masker jika kondisi kabut asap dan kualitas udara kian mengkhawatirkan. Sedang kita inventaris ini. Total berapa banyak Pak? Sekitar ada 3.000an unit ya lembar. Ya ini bentuk antisipasi dari pemerintah kota menghadapi dampak dari karhutlah. Nah sebetulnya kalau pagi tadi terjadi asap itu karhutlahnya tidak terjadi di Balikpapan karena tadi tidak ada terjadi kebakaran dan juga kita berkoordinasi dengan BMKG titik hotspot di Balikpapan juga nihil. Dan yang dari BMKG menyampaikan informasi bahwa ada titik hotspot yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir. Ya tentunya kita bagikan masyarakat pada saat diperlukan ya. Makanya kita berkoordinasi dengan rumah sakit dan juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Sehingga bisa membantulah nantinya masyarakat pada saat diperlukan. Keput asap yang terjadi di Balikpapan hanya berlangsung kurang lebih 1 jam. BPBD menegaskan saat ini kondisi kualitas udara masih cenderung normal. Iskandara Merdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih.